Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SESNOT Pada video ini, saya mau coba untuk membuat caratan tentang gempa yang terjadi beberapa saat yang lalu Gempa dengan manitudo 5,1 di selatan Malang Terjadi pada pukul 06.54 menit waktu Indonesia bagian Barat Kedalaman gempanya 112,9 km Ini berdasarkan informasi dari situsnya USGS Sehari sebelumnya, pada tanggal 10 April 2021 Gempa dengan manitudo 6,0 berdasarkan informasi dari USGS Terjadi di selatan Malang Berdekatan dengan gempa pada pagi ini 11 April 2021 Kedalaman gempa yang terjadi pada tanggal 10 April itu 82,3 km Manitudo 6,0 lebih besar dari gempa yang terjadi pada tanggal 11 April 2021 Jika dilihat dari mekanisme fokus Ini diambil dari situsnya Inet EWS BMKG.go.id Kita melihat bahwa Kedua gempa ini terpicu Oleh adanya aktivitas sesar naik Dan ini posisi kejadian gempa Dua gempa yaitu gempa yang terjadi pada tanggal 10 April Dan gempa yang terjadi pada tanggal 11 April 2021 Kedua gempa ini memiliki kedalaman yang berbeda Gempa yang terjadi pada tanggal 10 April itu memiliki kedalaman 82,3 km Sedangkan gempa yang terjadi pada tanggal 11 April Manitudo 5,1 Terjadi pada kedalaman 112,9 km Relatif lebih dalam dibandingkan dengan gempa yang terjadi pada tanggal 10 April Jika kita lihat dari posisi dan kedalaman gempa Kemungkinan besar gempa ini Atau gempa tanggal 11 April 2021 Manitudo 5,1 ini merupakan gempa susulan Atau aftershock dari gempa 6,0 Yang terjadi pada tanggal 10 April 2021 Dan kemungkinan kedua gempa ini terjadi di seleb samudera Seperti yang terlihat pada kartun pada gambar ini Jika kita lihat gambaran tektonik secara umum di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara Maka berdasarkan referensi dari Puskien Saya mencoba untuk menggambar ulang Dan disini ada sebuah pembagian wilayah Seperti disini terlihat ada wilayah timur, eastern area, central area, dan western area Kemudian selain itu kita bisa menemukan ada sebuah kemenurusan subduksi Garis subduksi atau garis tumbukan Antara lempeng Indo-Australian dengan Eurasian Plate Dan ada tiga event yang pernah terjadi dengan Manitudo Sang Simplitikat Yaitu pada tahun 1977 8,3 yang mengakibatkan tsunami di Sumbawa Kemudian event 1994 Yang mengakibatkan tsunami di Manjuwangi Tahun dengan Manitudo 7,8 Kemudian tahun 2006 Kita masih sangat segar dalam ingatan Tentang kejadian gempa dan tsunami di Pangandaran Tsunami ini dibandingkan oleh gempa dengan Manitudo 7,7 Nah ini kita lihat sebaran sesimisitas di selatan Jawa Ada gempa tahun 1977 Gempa tahun 1994 Dan gempa tahun 2006 Selain tiga gempa yang memiliki Manitudo sangat signifikan ini Ada rangkaian gempa yang terjadi di bagian Java Basin dan Lombok Basin Atau cekungan yang ada di bagian Selatan Maka disitu akan menemukan banyak sekali gempa dengan Manitudo beragam dan termasuk gempa yang terjadi pada kemarin dan hari ini Dua gempa yang terjadi di zona tersebut Nah ini yang menjadi kewaspadan kita Bahwa ada potensi gempa yang menjadi ancaman bagi wilayah selatan Jawa Selain itu juga ada beberapa bagian yang sebab saya note ini sebagai sebuah tanda tanya Di antara beberapa bagian yang belum merilis gempa Padahal tetangganya sudah merilis gempa dengan merilis gempa tahun 1994, tahun 2006, dan tahun 1977 Ada dua kemungkinan Apakah bagian sini memang yang saya berikan tanda tanya ini sebagai bagian yang tidak ada gempanya Atau memang sedang mengumpulkan energinya atau akumulasi energi Ini yang menjadi khawatiran kelepasan Andainya dia tidak ada gempanya Kita bersyukur berarti itu aman Tetapi kalau sedang ada proses akumulasi energi itu yang menjadi kewaspadan kita bersama Sehingga menjadi penting bagi kita untuk memahami potensi dan meningkatkan mitigasi Terima kasih